Pemirsa pedagang daging sapi di Jakarta dan Bandung melakukan aksi mogok berjualan selama 4 hari sejak hari minggu kemarin. Para pedagang ini menolak berjualan karena takut merugi. Harga daging sapi melonjak dan tidak segera normal pasca lebaran. Apa penyebabnya? Benarkah ada pihak-pihak yang bermain di balik kisru harga daging sapi ini? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari sebelah kiri saya Pak Juan Permata dari anggota asosiasi produsen daging dan feedlotter Indonesia atau Apvindo. Selamat malam. Selamat malam. Mas Juan. Dan juga ada Pak Teguh Budiana ketua perhimpunan peternak sapi dan kerebau Indonesia atau PPSKI. Selamat malam. Selamat malam. Pak Teguh kita akan bahas satu persatu sebenarnya apa yang ada di balik melonjaknya harga daging ini. Saya ingin ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh ada dugaan bahwa sebenarnya harga daging ini melonjak karena suplainya kurang. Karena peternak lokal itu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sebenarnya situasi di lapangan itu Anda sebagai peternak itu bagaimana Pak? Sebenarnya begini ya kalau seandainya saja pemerintah ya itu sudah merefer kepada statement Menteri Pertanian di era lalu Pak Suswono. Pak Suswono. Di akhir jabatannya belum mengatakan bahwa program suasembata daging sapi itu gagal. Karena salah hitung. Ini kan salah hitung. Ini kan yang mesti menjadi perhatian. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Berapa salahnya? Satu. Kedua sebenarnya kita punya data dari PPS. Sensus pertanian tahun 2013 itu antara yang menghasilkan bahwa populasi sapi itu hanya 12,5 juta ekor. Dari angka itu kita sebenarnya tahu berapa sebenarnya kemampuan-kemampuan pasok untuk kebutuhan nasional. Ketiga yang tentunya kita harus melihat. Berapa sih sebenarnya kebutuhan pemerintah mengatakan konsumsi per kapita 2,25 kilogram per kapita per tahun. Kali 250 juta. Itu saja sebenarnya cukup untuk kemudian pemerintah mengantisipasi sehingga tidak terjadi kondisi seperti hari ini. Oke jadi Anda melihat ini adalah salah hitung data yang salah. Saya langsung konfirmasi langsung ke Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Selamat malam Pak Amran. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amran. Salah satu yang dinilai menjadi masalah adalah mengenai salah data. Apakah dari Kementerian Pertanian yakin dengan data yang ada bahwa peternak lokal mampu memenuhi kebutuhan yang ada Pak Amran? Jadi begini, 3 bulan yang lalu kami sudah menghitung sama-sama. Kemudian 1 bulan, bahkan tiap bulan kita cek. Itu 1 bulan yang lalu kita cek jumlah tabti yang ada David Slotter itu Rp221.000. Kemudian ini 1 bulan berarti katakanlah kebutuhan Rp40.000. Berarti tambah Rp50.000 lagi berarti kembali posisi Rp220.000. Artinya apa? Kalau Rp220.000 itu cukup untuk 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan. Katakanlah 4 bulan. Tetapi kemarin kami diskusi dengan, termasuk Pak Johan kami diskusi kemarin hari minggu sampai sore. Dan itu kami tanya langsung salah satu pemiliknya. Kami tanya, sekarang stoknya cukup untuk berapa bulan? 3 bulan Pak. Kok dinaikkan harga? Untuk apa? Dinaikkan sampai Rp44.000. Pak, kami supaya cukup untuk 1 tahun. Jadi, saya bilang tolong jangan, kalau untuk 3 bulan ya 3 bulan. Jangan dicukupkan untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Itu yang keliru. Jadi kami sudah sepakat kemarin dengan Pak Johan dan timnya, bahwa mulai kemarin hari ini diturunkan harga. Itu kesepakatan kami kemarin. Oke, Pak Amran, di sini juga ada Pak Johan. Pak Johan mungkin bisa berkomentar atas komentar dari Pak Amran? Terima kasih Pak Amran. Selamat malam. Jadi, memang kita bertemu dengan beliau kemarin, karena ada beberapa topik yang dibicarakan. Pertama, itu mengenai rencana pertemuan di Australia dalam rangka partnership Indonesia-Australia. Yang kedua, mengenai kisruhnya adanya demo mengenai kekurangan bahan Pak sapi di pasaran dalam negeri. Dan sebenarnya dari sisi data yang paling disampaikan Pak Teguh, itu benar bahwa data ada memang kesimpang siuran. Sehingga dari statistik yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu stok per hari kemarin itu memang ada sekitar Rp160.000. Rp160.000 itu diperkirakan cukup lah, sampai 3 bulan. Nah, yang menjadi persoalan, yang kota yang dialokasikan itu pada saat ini adalah Rp50.000 untuk tribulan 3.000. Dan ini nanti panennya di tribulan keempat. Nah, itu untuk penjualannya. Nah, semua pedagang nervous karena dia punya stok itu. Kalau diperkirakan yang Rp50.000 dijual tribulan keempat, dan mereka di tribulan 3 tidak diperoleh lagi, berarti mereka harus jaga customer mereka. Nah, itu yang mereka istilahnya lapor ke Pak Menteri. Terpaksa diperpanjang, jangan cuma 3 bulan, tapi jadi 4 bulan, 5 bulan. Nah, jadi dalam kesepakatan memang kita bersepakat. Kita minta semua turunkan harga untuk menyesuaikan. Nah, penurunkan harga ini tentunya kita juga bersepakat, Pak Menteri akan membantu kita mengisi kekurangan yang akan terjadi. Berarti importasi itu akan dimungkinkan kembali, dibuka sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini yang sudah dibicarakan pada saat kemarin. Dan kita menurunkan harga itu juga tidak mudah. Bagi pengusaha menurunkan harga, dampaknya adalah di pasar. Di pasar itu ada dampak pedagang menengah yang kepada retailnya. Nah, pedagang menengah ini, kalau sudah bilang dia mau, dia nanti yang ngumpulin barang, kita nggak bisa kendalikan lagi pasarnya di bawah. Tapi ada beberapa industri seperti kami. Industri kami adalah industri daging yang boleh dikatakan seperti industri makanan. Nah, untuk supply supermarket itu kita jadi masukkan. Juga supply di pasar tradisional dalam bentuk daging juga tetap berjalan. Pak Amran, kemudian kesepakatan untuk menurunkan harga dengan para importer sudah dicapai begitu ya. Tapi ada keluhan lagi yang disampaikan oleh para pedagang bahwa mencari stok daging itu sulit di pasaran. Apakah karena memang stok yang dari peternak lokal ini memang kurang, ditambah lagi dengan kuota impor di kuartal ketiga hanya Rp50.000? Atau apa Pak? Ini sumber masalah utamanya sehingga harga bisa melonjak itu apa Anda? Analisa Anda. Pak Amran, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Halo? Ya. Pak Amran, tadi saya tanyakan memang kesepakatan untuk menurunkan harga dengan para importer sudah dicapai. Tapi kemudian di lapangan para pedagang mengeluhkan bahwa untuk mencari stok daging sapi itu sulit. Apakah ini karena juga stok dari peternak lokal memang tidak mencukupi Pak? Tidak bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan? Nah, dari cerita peternak lokal justru kami ketemu di NTT-NCB mengatakan bahwa ini bahkan tadi ada beberapa yang telpon kami bahwa harga dagingnya menurun dan kita membandingkan juga dalam rapat koordinasi tadi bahwa harga daging sapi lokal lebih rendah daripada daging info. Tapi itu enggak usah kita persoakan ini insyaallah juga tadi para pedagang sudah ketemu dirijen kami dan itu sudah ada kesepakatan bahwa sudah menjual norma pembali. Juga kami sudah sepakat, Pak Juhan, mari kita melihat masa depan bangsa ini melihat ke depan supaya ini bisa kita insyaallah sesuatu pada ke depan. Jadi kita mungkin ke depan ini kita harus banyak koordinasi. Memang kami sibuk. Ini baru saja kami tiba di Kalimantan Selatan dan banyak di lapangan melihat langsung kondisi pangan. Jadi terkadang kami diwakili dirijen untuk ketemu Pak Juhan tapi Pak Juhan juga sering kami ketemu. Kami koordinasi sering telpon. Jadi kondisi sapi lokal juga harganya terakhir tadi di rakor disampaikan bahwa lebih rendah. Dan kami sudah sepakat Pak Juhan insyaallah harga turun kemudian pedagang juga menjual seperti biasa tadi sudah ada kesepakatan juga tadi sore. Oke, kalau dari penjelasan Pak Amran sepertinya suasana terkendali artinya harga bisa segera normal kembali stok aman-aman saja. Tapi apakah Pak Teguh setuju atau tidak dengan situasi ini? Karena sebenarnya ini bukan kali ini terjadi bertahun-tahun berulang. Anda melihatnya seperti apa? Ini kalau tadi Pak Menteri mengatakan bahwa peternak sapi lokal berada yang menjual ini ini kan para pedagang daging ya dan sebagainya dari peternak menuju belantik-belantik pejagal itu kan ada rangkaian. Kedua begini sudah terjadi suatu proses karena kebijakan yang kemudian tidak pas harga-harga di peternak itu sudah sangat tinggi. Jawa Timur, Jawa Tengah itu harga sapi lokal lebih mahal daripada sapi yang berasal dari Fitlot. Dan kalau mereka sekarang ini dipaksa turun siapa yang menang rugi mereka? Mereka sudah bertransaksi di pasar dengan harga tinggi. Baik untuk digemukkan atau mungkin juga untuk breeding ya. Tapi untuk yang digemukkan misalnya. Dia belihara, dia beli bayar mahal sudah. Masa dia harus rugi? Jadi kalau diturunkan mereka akan rugi ya Pak? Oh ya, kasihan dong. Kalau mungkin perusahaan besar rugi tinggal nanti pajaknya tidak kena bayar pajak. Kalau peternak lokal yang duitnya pas-pasan kan kasihan. Oleh karena itu saya kira kasus ini perlu ada pemikiran. Bagaimana? Terus terang saja kepentingan saya di sini adalah melindungi peternak. Saya yakin menteri juga sama. Peternak lokal. Dan mereka harus tetap menjadi tulang punggung dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Tetapi kepentingan mereka ini kan belum ada konsep. Kalau harga ditekan. Mungkin Fitlot lain. Saya kira Fitlot bisa tadi dikatakan. Cek aja berapa sih harga X-Import, CIF. Peternak lokal nggak bisa lagi kalau udah berkembang harga seperti itu untuk menekan harga. Saya kira tidak semudah itu. Oke, Pak Amran. Peternak justru akan peternak dan juga pedagang ini akan semakin tersiksa dalam tanda kutip jika kemudian harus menurunkan harga. Bagaimana komentar Anda, Pak Amran? Kami mengendalikan impor ini untuk menjaga petani seperti sahabat tadi dikatakan itu. Jadi, kami mengendalikan impor untuk melindungi petani. Mulai jagung, beras, kemudian daging. Kami melindungi petani. Yang kami katakan tadi turun adalah dari lonjakan yang baru katakanlah satu minggu, dua minggu terakhir ini. Yang biasanya 36 ribu langsung naik menjadi 44 ribu. Itu yang kami sepakati kemarin dengan Pak Juhan. Jadi, insya Allah, dalam waktu dekat selesai. Kami pulang Jakarta komunikasi lagi dengan Pak Juhan dan termasuk mewakili petani. Oke, Pak. Tapi kemudian kita tahu tujuannya adalah nanti ke depannya adalah suasembada sapi begitu ya, Pak. Tapi kalau kita lihat dari suplai atau produktivitas lokal sendiri, saya dapat data bahwa dengan kebutuhan hampir sekitar 4 juta ekor, populasi yang bisa dipotong itu hanya 2 juta. Artinya ada gap yang cukup besar untuk diisi. Betul atau tidak, Pak? data seperti yang saya peroleh. Jadi begini, kalau yang ada sekarang, katakanlah kurang, memang kurang, tetapi sekarang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, sudah melakukan upaya yang luar biasa. Contoh, sekarang ini ada ide, nisim-nisim buatan, itu 3 ribu, ini namanya kita beri nama, Gertak Birahim, 3,8 juta. ini terbesar sepanjang sejarah, ini tahun. Kemudian, ada indukan, insya Allah 30 ribu ekor, kita impor untuk petani-petani kita, bahkan kita akan membangun integrasi sapi sawit, integrasi hutan, sapi hutan. Ini kita sudah lakukan, ini kita sudah melangkah. Jadi, kami harap, masyarakat bersabar, ini tidak bisa, seketika semua bisa selesai, harus secara bertahap, kita selesaikan. Baik, Pak Amran, kita tahan dulu, karena kita harus jadah terlebih dahulu, namun kita akan lanjutkan perbincangan, setelah jadah berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News, akan segera kembali. Terima kasih.